Terima kasih telah menonton Satu rumah dan lahan milik warga yang masih berada di area pekerjaan tol Cisumdawu Tepatnya di desa Sirnamulia, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Akhirnya bisa dieksekusi Sebelum dieksekusi petugas, sempat terjadi negosiasi yang cukup alot Antara pemilik rumah dengan petugas, karena pemilik rumah bersikukuh dengan tuntutannya Bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai harga dan pembayaran atas rumah dan lahan miliknya Untuk jalan tol, maka harus segera dilakukan pengosongan disini untuk segera dilakukan pembangunan jalan tolnya Alasannya sempat menolak? Karena masih merasa pembayaran yang diberikan itu kurang Jadi belum sesuai dengan harga yang diinginkan oleh pihak Kalau pihak pemilik rumah meminta berapa? Ini kalau tidak salah itu sudah ada 3 kali kenaikan ya Dari yang awal dulu, pertama waktu dia mengajukan gugatannya Sudah dikabulkan, kalau tidak salah 100 kemudian menjadi 200 Ditambah lagi sampai akhirnya totalnya itu 3 kali itu menjadi 500 Saya dikabulkan, karena memang ini memaksa gitu Cuma masalah urusan harga ini kan kenalnya kan urusan harga Pak Karena urusan harga ini masih diperjuangkan Ini masih diperjuangkan sampai dimanapun ini saya terus dikejar gitu Tidak adil karena saya punya pembanding Diantara punya saya sama yang lain gitu Bahkan dibandingkan sama yang sebetulnya tidak berharga Contoh, bangunan-bangunan liar yang bersifat mudang gitu Itu harganya tinggi-tinggi Kenapa harga punya saya yang ini tanah, bangunan, tempat usaha Kemudian tanaman juga itu di bawah gitu Pak Dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan petugas Akhirnya eksekusi pun berjalan lancar tanpa hambatan Namun si pemilik rumah tetap akan terus menagih kesepakatan harga dan pembayaran Yang sampai saat ini belum terselesaikan Diki Guntara, Bandung TV